Dalam Zhangkyo no Terror, maraton pengeboman terjadi di kantor polisi Roppongi, kemudian di gedung Ikesita yang berada di sebelah kuil Shirahie. Para ahli membahas soal ini, bom tersebut menggunakan nomor seri detonator elektrik yang terkait dengan bom Anfo. Sping, kelompok teroris di dalam anime ini membeli bahan untuk bom tersebut dari perusahaan bernama Fabric Messius Showa, dengan menyamar sebagai pegawai perusahaan kontraktor dengan nama Habayashi. Membuat formulir palsu dan membeli bubuk Messius menggunakan kartu kredit orang lain yang diperoleh dari situs ilegal di Rusia atau China. Menggunakan uang virtual cryptocurrency KitoCoin untuk melakukan pembelian kartu kredit tersebut sehingga sulit untuk dilacak. Kartu kredit ini juga digunakan untuk membeli berbagai barang seperti lakban, kontak pengantar seragam penggawai Mipangsit, dan lain-lain melalui situs jual-beli online seperti Amazon, yang digunakan pelaku beraksi di kantor polisi Roppongi. Paket-paket dipesan, ditaruh di supermarket, tetapi tidak ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan bagaimana mereka mengambilnya. Pertanyaan tentang rekaman kamera pengawas di Fabric Messius juga diselidiki oleh polisi dalam cerita.